Intro Intro selamat menikmati 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 setelah membaca basmala, hambala, solawat, dan salam apa yang ada dalam benak jai musonef adalah kitab dalam bentuk yang sangat ringkas dan bersih tidak panjang kata saya menyusunnya atas kitab yang dinamai dengan taktip agar dapat mengambil manfaat dengannya orang yang bernah minat dari para pemula belajar pada jabang-jabang syariat dan agama dan agar menjadi lantaran bagi keselamatanku di hari kiamat dan bermanfaat bagi hamba-hambanya yang musim sesungguhnya Allah itu maha mendengar pada doa hamba-hambanya yang maha dekat lagi maha mengambilkan doa dan barang siapa berharap kepadanya maka ia tidak bakal rugi dan ketika bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku maka sesungguhnya aku sangat dekat waklam dan ngertia sopasyira anahu yang setuhunnya kelakuan ikuyu jadu dan temu fibakdi sunahi hadal kitab fibakdi sunahi fibakdi nusahi hadal kitab yang dalam sebagiannya pira-pira tuladhani iki-iki kitab fibakiri mohbatihi indalem saklihani hutbai hata kitab fibakiri khutbadihi indalem saklihani hutbai hata kitab tasmiyatuhu apa tasmiyatuhu ngarani hata kitab tarotan indalem suji ambalan bitakribi kelawan aran kitab kitab takrib batarotan dan indalem ambalan namunen bigoyatil itisori indalem bigoyatil itisori kelawan aran kitab bayatul itisori balidalika mongkok rono arahi membunuh membunuh yudjadu samaituhu ngarani sopasyon ing hata kitab ismaini kelawan aran loro ahaduluma utawi salah si jini ismain iku fathul karib al-mujib aran kitab fathul karib al-mujib bisyaruhil afadil takribi indalem bisyaruhil al-fadil takribi bisyaruhil al-fadil takribi indalem nyarahi piro-piro lafate kitab takrib dan ketahuilah sesungguhnya ditemukan di sebagian beberapa redaksi kitab ini diselain hebahnya pemberian nama kitab ini sekali tempoh dengan nama atagrib dan dalam tempoh yang lain dengan nama kitab wathul edison maka karena itu saya menamainya dengan dua nama salah satunya dengan nama fathul karib al-mujib dalam mengomentari redaksi kitab atagrib bashani lan utawi kangkaping bindo iku kaulul muhtaru iku al-kaulul muhtaru aran kitab kaulul muhtar fisyar higoyatil ihtisori indalem nyarahi kisah goyatil ihtisor kalang dikos al-syayfusya al-imam kandadi imam rupanya abu abu tayyibi abu tayyib wa wa yastahiru lan kuncoro sabu kuncoro sabu abu tayyib aidan halimali biabi suja in kelawan abu suja si habil milati kang dadi obore agoma wadimi tegasi agoma rupanya madu kiai ahmad rupanya ibek nuh husaini kang dadi putra lanangi kiai husen ibek nuh ahmada kang dadi putra lanangi kiai ahmad al-asbihani kang bongsa al-asbihani sako moga-moga nyirami sapa allahu kusti allah tarahu ing sarihani syer so biber rohmati kelawan sok so anir rohmat waridwani waridwani lan keridawan moga-moga moga-moga manggo naki sako allah insya ala farodisi janani yang yang lueh luhur luhure terajati pira-pira swarko dan yang kedua dengan nama Al-Qawul Muhtar dalam komentari kitab Goyatul Edesor berkata Sheikh Imam Abu Taib dan populer juga dengan julukan Abu yang menjadi pelita ajaran yakni agama yaitu Kiai Ahmad bin Husan bin Ahmad Al-Asfihani semoga memberi siraman Allah pada makam beliau dengan tumpahan rahmat dan keridawan dan semoga Allah menempatkannya pada derajat surga yang tertinggi Bismillah hiklawan nyebut asmani kusti Allah ar-rohmani kangulas ase indalum dunia lan akhirat ar-rohimi kangulas ase indalum akhirat berlaku ab tadi yuk ngawiti sopa insen kitabi yang kitab insen rupani hada iku kitab fatul korib wawahu rupani hada iki kitab fatul korib wawahu lan utawi lafad Allah iku ismen aran lidati kedua al-wajibi lujuti kang wajib wujuti war-rohmanu lan utawi lafad ar-rohmanu iku ablabuh lue banget minur rahimi tinimbang lafad sangking ar-rohimi tinimbang sangking lafad ar-rohimi alhamdu utawi sakab hanip uji iku lillahi kagung hanip usdi allahu wa utawi alhamdulillah iku asana'u alim ala allah asana'u alam 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 allahi ingatasi Allah ta'ala halimah 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 sahab Allah ya jamili kelawan bagus ala jihati takdini ingatasi arah arah maku ngakih rabbi alamina kang mengerani wong alam kabe ay maliki lalaminah tegasi ngeratani wong alam kabe hifad hilami kelawan fad kailam huwa huwa lan utawi hafad alamin kama kola kaya oleh heng dikosop imam 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 malik ismu jamin iku isim jama hasun kang tertentu hosun kang tertentu jiman kelawan wong yak kilu kang dueni akal sopaman lajam un ora jama wa mufradu mulan utawi mufrad anlamin iku alamun lafad alamun di fad hilami kelawan fad kelawan fathailam lianaha kronoh setuhun lafad alamun lianaha di anahu kronoh setuhun lafad alamun kronoh setuhun di anahu kronoh di anahu kronoh setuhun lafad alamun iku ismun aran amun kang rambahi lima marim berkoro siwawahi kang sakliani kusti Allah ta'ala halim huluhur sapa Allah wajam ulan utawi jama iku hosun tertentu yang tertentu diman kelawan wang yak kilu kang dueni akal sopon man dengan dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih yang maha penyayang saya memulai menyusun kitab ku ini dan lafad Allah adalah nama bagi zat yang wajib adanya dan lafad arroh manu itu lebih mendalam maknanya daripada lafad arroh ini segala puji bagi Allah Alhamdulillah adalah pujian terhadap dengan baik sebagai upaya mengagungkan Tuhan seluruh alam yakni yang merajai seluruh alam dengan fathanya alam dan lafad alamin seperti yang dikatakan Imam Ibn Walik yaitu isim jama' yang khusus bagi orang yang berakal bukan jama' dan memperhatinya lafad alamin lafad alamin dengan fathanya alam karena lafad alamin itu nama yang mencakup pada semua makhluk selain Allah ta'ala dan jama' yang khusus bagi orang yang berakal Allah Love rhab meron roh merah 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 Ya madrotin minhazan Kullaka ma'ayin